Oke guys kita lanjut lagi di game yang ketiga antara Blacklist Internasional melawan Burn X Flash langsung aja kita tonton guys let's go disini ternyata Lesley nya malah diambil sama Blacklist karena di game kedua tadi Lesley nya Burn X Flash sangat-sangat berbahaya kufrah kufrah di belakangnya berarti ya dari Blacklist Internasional roamer dari Burn X Flash nya kufrah buat masuk ke belakang emang agak VR sih tadi ini masalahnya kalau hampir cloud nya bisa ketangkep juga terepot juga mungkin masih bisa ngejar ke arah cloud dengan adek atau mirror image ya dari cloud sendiri masalahnya lagi-lagi posisi dari seorang Lesley tapi kalau net game yes cloud nya enggak salah-salah apa ewas lah selayaknya tankerong perbiasa jadi setup inisiasi dari Burn X Flash ini penting banget untuk kufrah nya oke oke sudah muncul kali ini dengan hero-hero yang cukup unik dari Blacklist juga baru di munculin juga ini pikiran standar kayak di ranking nih sih harusnya masih dipegang ya tiba-tiba tiga aja ini malah awalnya hampir mati tuh awas 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 kenal lagi ah enggak dapet ah enggak dapet lagi wah ke zoning bahkan sekarang donatnya yang enggak bisa farming sama sekali ditutupin jalannya satu kata pun yang enggak dapet sayang banget dan mau gak mau harus buka satu buah flicker juga dari old masih bisa ditahan oleh sikit tadi dari astral recall nya masih cukup aman dari gold land ya tapi kelihatan ya babysit dari oh my Venus di awal ini udah mulai terlihat di jagain terus guys hilang lagi kelihatan 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 bisa untuk memukul mundur namun ada level 4 tapi kufra nya di reset ada waktu lagi yang bisa dibeli kali ini oleh bernet tapi ya kayaknya nggak bakal dikasih free juga sama Blacklist dia ada di Paku Bap yang deket banget nanti ke turtle kemana dari U kali ini mukul mundur seorang D7 yang sudah mulai terlihat di area belum level 4 juga masih mencoba untuk menarik ulur dari turtle yang sudah mulai bisa wah mati dong cemahnya wuhh dapet skill2 nya waduh wise nya tuh masih selamat hmm dapet wah nggak bisa jangan rikol-rikol nanti kalah nanti nangis penyakit flash oke sistem clear-clear aja dulu keluar deh atasnya lumayan tuh belumnya dapet masih menjadi problematika sepertinya untuk Blacklist Internasional dan gimana caranya pemain Blacklist mereka nggak kesetir dengan tempo yang diberikan oleh Birdex fashion-nya udah mulai kelihatan juga dari awal dan Blacklist mereka harus bisa ngasih space yang cukupnya karena memang bisa berharap dari awal aja nanti mungkin semakin net game semakin scaling memang akhirnya Blacklist harusnya lebih kuat ya om ya iya lah iya lah ini dia cicilan dari Astral recall Astral push kena waduh pas banget ada ulti dari Burnex flash satu buat airan revenge yang begitu masih ngulur silesinya di follow up dengan cukup cepat blazing duit dari Donat dan bahkan sekarang waduh Donatnya udah beli ya es masuk bagi Donat seorang di Seven namun Wise coba untuk mengcover pemain-main dari Blacklist di area bawah mungkin dipaksa divide-nya kata-kata memang dibuka oleh seorang Wise namun damage dari You di sini tentunya hanya bisa ngepok aja ke arah seorang di Seven terlalu keras juga dari Wise-nya Vision terbuka bahkan ATM-nya udah datang mereka coba switch wow cuma ada menikl-nikl wow oke itu nya BTK yang mereka dimana udah mulai memikirkan plan set up dari Turtle yang kedua oke kufra nya udah ada ulti udah ada Flicker lagi wuuu belinya dapetin sehar dapet baksiranya Wise-nya mantap 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 jalan untuk point kill-nya masih dipegang oleh X-Flash-nya mereka kalah tadi di adu retribution jadi Anthem build-nya kembali tanpa Molten Essence first item untuk Wise jadi dia benar-benar udah dikegalin mungkin yang lama kayak yaudah ini efeknya mungkin di early game gak terlalu besar juga nanti bakal di build-nya nanti di big game atau bahkan gak game sama sekali Lesley-nya sudah punya berserker Fury nah Donut kembali berhadapan dengan All yang memang Lesley disini adalah salah satu hero yang bisa meng-counter untuk landing face tadi counter iya tapi masanya dia memang gak bisa clear cepet aja ya untuk menahan lagi-lagi awas ulur tawan bisa untuk men-clear dengan begitu cepat dengan satu dua blazing duet dan ATM masih cukup mengganggu ini gluenya nyebelin banget sih sebenarnya dan Adlor kelihatan dia gak mau sebenarnya untuk konfirm situation dengan ADM iya susah lah gluenya di lawan ini gak dapet gerobak dong wah gak dapet gerobak malah akhirnya tadi lihat ngebuka elektronya wah kini mundur cepet dia masih ada ketapu tadi masih dapet gerobaknya dan sekarang berestas pressure-nya udah mulai semakin terlihat kalau ini udah dual lane yang akan dimainkan oleh burn x-less meninggalkan ADM sendirian untuk nge-clear dan nge-cut aja minion delay di bawahnya sementara wise sudah bertemu dengan donat target yang benar-benar empuk kali ini untuk seorang wise namun tolis-toy tidak akan langsung mengarah ke arah seorang donat karena oli di belakangnya ternyata sudah digeruduki oleh dua pemain ini ini sebenarnya jika sikit malah menjadi kerugian untuk blacklist internasional mereka tahu mereka bawanya memang ke arah support iya kan nih dimana novari ini harus bisa buka map harus bisa stay di posisi yang aman banget kalo gak mau kecuri sama pemain-main dari burn x-less jadi itu tombol lagi-lagi old-nya tertumbangkan di awal x-y mati kembali di setup burn x-less kali ini yang memegang kendali karena udah mulai ditarik edward di bagian depan dia coba untuk ngebuka vision memberikan informasi kepada teman-teman yang bisa masuk ke arah oba venus hahaha aduh cimaa cimaa mencegah keunggulan gold untuk burn x-less aduh cuman dateng muter-muter-muter terus retrik satu umpatan dari baksinya cilindity dari seorang wise menyelamatkan blacklist matis matis si ini klawdenya juga di buat light game juga ngerikan ya cimaa 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 ketahuan kejar dikejar dikejar dapet mati semua dikejar 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 6.000 Udah ada Holy Crystal Define Left Glowing One Uset dah Udah dimasukin Wuhh, blessing duetnya ke belakang Wah, ditungguin sama Joynya Ditungguin guys Sama Joynya di tempat BMI ya Skill 2 Nggak bisa, mundur Nahan itunya Nahan Lordnya Berhasil diamankan oleh Blacklist Ini menjadi satu Untungan juga Mungkin nextnya dari pushnya Emang jadi PR lah ya Karena di tengahnya masih ada Bawahnya masih ada Tapi paling nggak dengan gold yang didapatkan ini Bisa nge-boosting dari sini 100% kill participation Edwardnya Joynya 5 Killnya Sebenarnya kalau dia tadi udah bener ya Pas blessing duet Tapi dia di dalam turut sih Berhasil diamankan oleh Blacklist Bawah, hancur Nomor 0-4 Walasan nggak sama guys Tapi tembus tuh sama brode Joynya dateng Masih bisa mundur Tapi di area belakang ternyata Wesleynya guys ya Wah, dapet 2 Blazing duet Tas banget Kodengnya mati tuh Lagi-lagi Joynya Sakit 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 Oh my Venus Oh my Venus Dan itu berarti ya Ketika kepecah Kayak tadi kita liat Dan 6.000 Sekarang boleh Eh, pemain-pemain dari Pemain dari Bon X Eh, lari kuasain Outlikes lagi nih Nanti blazing duetnya guys Kesitu Harusnya disitu aja tuh Baksanya itu nggak mati Terlelat ya dimatinya Paling dinanya Vengeance Sedangkan di sisi kanan Ternyata itu bisa dipersihkan juga oleh Blacklist Surah auranya nggak mau next Iya, iya Padahal biasanya kalau dia dikejar Marcus Itu keselamatan urusan masing-masing ya Iya, kalau ini dibalas Kalau ini dibalas Jadi dia Masih ada bantuan Tumbangin all sebenarnya itu udah target yang enak banget sebenarnya untuk ber-X Ternyata yang tumpang kedua itu wise bukan oh my Venus Jadi masih bisa ngincer ke arah jarak jauhnya Langsung mati Dikejar lagi Pengitsnya Glu nya dikejar Si Yu akan mengejar Ke arah ATM dan efek dari Vett yang memang sempat connect Namun ternyata tidak bisa lari dari kejaran Yu yang terpisah cukup jauh Dan bahkan Blacklist kali ini Hanya perlu menumbangkan satu pemain dan mereka bisa untuk mendapatkan objek yang gak dua Yaitu lorti yang tidak akan dikontes oleh Burn x Les Ini mulai kehilangan kendali dari Burn x Les Sudah mulai hirang karah ya Apa jalan-jalan kagetan juga nih Lesley nya kan Dan Edward di bagian top lane Coba ngeflank kali ini karena Donut Masih punya BMI bisa mundur Namun cemah Yang mulai terjebak Cukup baik ke Donut Venus nya Hampir mati tuh si Claude Defense Kali ini mereka berada di posisi yang Mau gak mau mereka harus melakukan defense terlebih dahulu Lord kedua yang sudah mulai berjalan Di area atas juga Oh my venus Bakal coba open map Nge-clear terlebih dahulu rerumputan tetangga Sementara Kali ini Di area bawah Edward Mungkin yang sempat dibicarakan juga sama Lim Blacklist mereka punya untuk landing jauhnya ya Yang akan dilakukan split pushnya oleh seorang Edward Dan ini Lord 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 Enhanced Ya Bicara nge-taps juga Top lane ini mulai dikhawatirkan nih Top lane nya mungkin kecepatan ya Untuk pushnya Dan bawahnya juga harus dipotong lagi Tapi top lane ini mungkin kayaknya Udah Udah Kayaknya endless ya Setidaknya Turet base di atas Harus ditahan oleh pemain-main burn express Atau enggak blacklist yang akan mengamankan Berberapa Turet objektif yang sudah terlihat di depan mata 7 ribu gold yang dipegang sama blacklist kali ini menit ke-16 Dan Lord sudah mulai masuk ke area base nya di 7 Udah mulai tarik urat sebetulnya Tapi tidak akan ada tanda defense yang masuk Posisi dari UA Masih mencoba untuk bersabar Dia nge-copy ke arah Udah senang share share Blacklist dapetin Puret Masih cukup aman Masih bisa di defense juga Namun next Minion ini sebenarnya masih Super Minion Kalau memang mau dicoba lagi masih bisa Tapi tergantung nih Apakah Blacklist nya mau dengan keunggulan dia masih cukup untuk nge-press Masih sudah terbuka Bawahnya coba di clear Cuma di bagian depan Cuma di bagian depan Eh? Ya dan old terpaksa menggunakan satu buah flickernya Di sisi depan Edward bakal coba untuk nge-cover Dengan begitu baik Sakit banget joinnya Iya Di area bawah Tidak akan diberikan oleh Urban Express dengan begitu mudah Wow Dan bahkan ada purple A freeze tadi Yang sudah dilakukan oleh Blacklist Jadi mereka memang sudah Pegang sekarang jalannya permainan Iya lah Duh Claudie nya tuh Dia respect ke Atena Sudah selesai Ya sudah selesai Ya sudah selesai Ya sudah selesai Eh tapi kayaknya tembus juga sama Leslie guys Ini beda banget sih dibandingkan Ini dia Merti saya beli tolek armor kan Untuk siapa Semua beli tolek armor Blue juga Baksiyanya juga Sangat sulit untuk bisa langsung Baksiyanya udah full item lagi Eh Baksiyanya Joy nya Luh segitu dia terkena Mereka cari cara Gimana yang rasanya Dari RPG7 ini bisa masuk Untuk dapetin ke arah Seorang old Apa yang dirasain sama Blacklist Sekarang dirasain sama Overnexless di game kedua Ya di game ketiga kita Ya betul Bisa dibilang kayak gitu Karena Ya bener bener Leslie nya ini Ternyata Bisa megang kedal Ya apalagi Oke pinter cimanya guys Dia hit dulu Lord nya Aduh Direset Lord evok dong Aduh 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 Apa yang Aduh 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 Bisa dan Blacklist mendapatkan game yang ke 3, 2, 1 terlihat meyakitkan banget lagi-lagi Leslie-nya yang jadi pembeda guys kayaknya game ke 4 bisa jadi Leslie-nya juga dikena band nih bayangin oke guys sampai disini dulu jangan lupa bantu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe jangan lupa kita di game yang ke 4 guys sampai jumpa di video selanjutnya see you guys ya dari wise itu besar